diomelin gitu kamu tau gak ini jam berapa? kamu tau sopan santun gak sih? kok kamu gak balik ngomelin aku? karena aku kan belajar menjadi pendengar disaat kamu ingin bercerita jadinya dia tuh langsung pikir saya kaget kaya dibangulin ya Allah apa saya cabut nyawa ini tiba tiba bu kenapa bu kenapa aku menjadi layu? maaf ya Tuhan karena kelayuan aku seperti ini aku minder dengan kecantikan ibu atin yang tadi ibu bilang ilmu maada cuma gak pede sama ahlak doang kadang-kadang banyak isu nih bahwa cewek kalo udah ketemu Vicky udah gak bisa nolak jadi sebetulnya itu karena kemampuan Vicky untuk meyakinkan orang atau sebetulnya ada ilmu lain nih hahaha boleh dong ceritain gak sih bu gak ada mistik gak ada apapun walaupun rame beberapa paranormal bilang wow Vicky itu punya pegangan ini Vicky itu punya itu tapi jujur disini saya mengatakan saya tidak memiliki apa-apa kecuali treatment komunikasi bu oke bagaimana cara kita santun sama orang lain bagaimana menghargai nah metode salahnya menyayangi harusnya dispesifikan menyayangi kepada ibu ya sebatas orang tua menyayangi kepada adik kakak ya sebatas saudara menyayangi terhadap teman dan sahabat berarti pertemanan nah ini menyayangi teman sama menyayangi sebagai kekasih itu kadang-kadang disamaratakan bu tapi memang si wanita akan nyaman contoh aku tahu dia wanita yang seperti apa jadi cara treatment mendekatinya juga kayak kitanya lebih santun lebih sopan gitu terus cara berdialognya cara bagaimana menjadi pendengar yang baik nah terus kalau mendekati wanita itu di jam-jam tertentu kalau menurut metode saya di jam 1 malam kenapa? karena di jam 1 malam wanita itu hanya fokus terhadap satu lawan bicara kalau di siang contoh saat kita WA dia lagi ngobrol sama temennya atau dia lagi syuting atau dia lagi bekerja atau dia lagi ngurusin apa atau di kendaraan atau nyetir tapi kalau malam saat dia menjelang tidur dan dia saatnya belum tidur dan dia hidup sendiri itu sisi kosong manusiawi sebagai seorang wanita yang memiliki perasaan untuk disayangi makanya kalau malam itu kamu udah tidur belum kamu lagi apa itu lebih intens karena kita fokusnya cuma sama kita baru teleponan ya udah menjelang tidur nah 1 hari kita lakukan 2 hari nanti kita biarin tuh bu biasanya saya ah saya gak akan hubungin dia nah hari ketiga dia nyari kamu udah tidur belum? iya 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 udah gitu sih bu jadi treatment aja sih bu cuma emang ada kejadian yang gak enaknya ya ada juga sih bu gitu loh kayak misalkan ee domelin gitu kamu tau gak ini jam berapa? ada juga hah kamu tau sopan santun gak sih? ini jam berapa? sorry yoh Fik even kita berteman tapi kamu tau jam kok ya maaf ya karena saya udah salah tapi saya cuma mengingatkan gak ada maksud lain langsung tuh saya saya diem skut gitu langsung terus besoknya ee dia yang balik lagi Fik sorry yoh Fik dia merasa bersalah iya gak apa-apa kok kamu udah neseatin aku untuk aku lebih baik akhirnya dia yang malah hubungin gitu loh ih ee kok kamu gak balik ngomelin aku? enggak karena aku kan belajar menjadi pendengar disaat kamu ingin bercerita gitu jadinya dia tuh langsung aaah Fiki aku butuh kamu gitu bu sebenernya dari treatment bu ya ampun lucu banget sih iya bu jadi dia akan nyariin nah disaat dia udah mencari nah berarti dia merindukan sosok kita jadi gak ada ilmu mistik yang saya bilang pelet gak ada ya ga ada bu saya tapa di pohon kelapa saya aja takut uler bisa dipatok bisa gitu orang taunya kan ya kamu tuh semuanya settingan dan sebagainya gitu kamu ada gak sih pengalaman-pengalaman lucu atau pengalaman-pengalaman gak mengenakan yang orang lakukan terhadap kamu sebenernya saya juga gak sadar bu kenapa perjalanan kisah saat marah saya kayak begitu awalnya saya juga gak jadi orang yang berpetualang cinta kok cuma makin lama udah karena tersajikan di media di stasiun sedangkan stasiun adalah alat sumber informasi pertama orang bisa tau wow ini pacar si ini aku bingung ya bu cuma duduk di restoran aja nih orang baru kenal besoknya nyampe ke lambetura itu yang aku bingung besoknya nyampe ke media online besoknya ini mereka dapet aja apa aja nah akhirnya image nya orang sebenernya lebih kepada kenapa sih gak setia kenapa sih selalu nyakitin hati wanita nah begitu sampe saya ada kejadian waktu itu saya lagi capek banget malem malem saya show di jayapura bu show di jayapura kan penerbangannya sampe 5 jam nah dari jayapura saya ke airport di airport sampe pagi bu setengah 6 karena saya first flight pesawat pertama saya udah agak ngantuk bu saya duduk aja begini tidur di airport nah tiba-tiba saya gak denger suara tipis-tipis bu kayak ya Allah semoga ini gak taunya ada ibu-ibu berempat lagi ngedoain saya jangan jangan jadikan dia pria yang suka mainin hati wanita ya Allah jadi bener-bener berempat saya kaget kayak maaf kayak dibangunin ya Allah apa saya cabut nyawa ini tiba-tiba bu kenapa bu udah mas biki gak apa-apa mas biki saya cuma doain doang supaya mas biki itu baik supaya mas biki itu gak mainin hati wanita mas biki lahir dari mana lahir dari ibu kan iya ibunya wanita iya jangan mempengarikan hati wanita ya mas biki harus setia sama pasangan didoain bu nah itu pengalaman saya di airport jayapura tuh tapi itu pengalaman baik ya tapi pengalaman baik sih cuma kagetnya didoain gak bilang-bilang gitu loh orang lagi diem tiba-tiba main doain kan orang kaget gitu loh emang orang udah meninggal mungkin didoain dan itu pengalaman yang gak saya lupakan kalo ibu-ibunya pasti nonton pasti seru iya di jayapura kejadiannya kayak gitu sih bu sama juga banyak sih rata-rata mertua atau saya udah jodoh udah deket gak setuju itu banyak banget bu hampir semua mereka gak setuju gitu loh cuma saya bilang ya mohon saya orang yang naik kat aja bu jadi kayak mamanya kan kamu jangan dateng ke rumahku ya nanti ada kata dateng pun kamu yang sopan kamu jangan banyak bicara kamu diem kamu ini mama lagi mau nih demi aku undang makan ada gak dengan salah satu artis saya dateng cuma saya orang yang naik kat aja bu langsung aja assalamualaikum ma cium bulak balik gitu loh terus saya ngobrol seadanya dia masih diem ma mau makan gak ayo apa walaupun rumahnya dia aduh enak nih ma saya makan nambah pas saya pulang lalu dia bilang sama pacar saya ternyata Vicky itu sopan ya santunnya gitu berarti ada poin gitu bu makanya kalo kita menilai sendiri orang lain itu gak sesuai dengan kenyataan kita harus terjun buat tau orang itu gitu bu ya pengalamannya kamu lebih dekat ya supaya tau sebenernya Vicky kayak apa sih iya jadi jangan menilai sepihak gitu iya betul Vicky balik lagi nih soal kerjaan dimana kamu sebagai artis kan di program-program TV kamu terkenal ya sebagai filosofi edukasi wih filosofi edukasi iya itu tuh sebenernya kamu tuh spontan ngarang bebas apa kamu persiapkan dulu sebelumnya menurut ibu sekarang saya tanya kira-kira spontan atau saya mengarang bebas atau saya di sudah ada skripnya menurut ibu kalo menurut aku kamu sih persiapkan sekarang kalo untuk membuktikan itu kita main iya ibu tunjuk benda yang ada seisi rumah ini saya akan jadikan itu filosofi bebas yang saya gak tau ini kita belum janjian ya ibu baru ketemu ya jadi udah dikevatarno saya jadi ibu boleh tunjuk gelas boleh tunjuk cangkir boleh tunjuk bangku boleh tunjuk bunga apapun ibu yang mau nanti saya akan bisa menciptakan filosofi dari apa yang ibu tunjuk oke mawar merah mawar merah bunga adalah sesuatu ciptaan Tuhan yang indah di saat kita memilih bunga di semua taman maka bunga itu pasti akan menarik hati kita untuk membawanya pulang tapi di saat aku petik bunga indah itu dan membawa pulang lalu aku bertanya dalam hati aku kepada bunga bunga kamu akan kuberikan kepada seseorang yang ku idolakan siapa dia ia adalah wanita puja anakku ibu hati kemudian menjadi layu loh bunga kenapa kau menjadi layu maaf ya Tuhan karena kelayuan aku seperti ini aku minder dengan kecantikan ibu hati iyaa gitu bunga itu bunga jadi spontan ya iyaa bunga aja layu sama kecantikan ibu aduh bu eh kamu juga suka menggunakan bahasa-bahasa asing tuh iya bu bahasa inggris bahasa jerman bahasa spanyol segala macem emang kamu menguasai bahasa-bahasa itu enggak sih bu cuma kan awalnya karena mendekati maaf ya bu wanita jadi saat mendekati wanita oh iya ini dia orang apa nih wah spanyol nih kayaknya kita harus lucu-lucu nih sama dia gitu terus kayak inggris ya inggrisnya pun ya inggris memang yang aku kalo aku sih menganggapnya inggris keraton kalo aku kan kalo orang kayak misalkan baru ketemu pasti orang how are you today gitu kan kalo aku beda bu kayak how are you tomorrow gitu diplesetin iya how are you tomorrow tapi guys you so funny tomorrow i don't know tomorrow gitu jadi ceweknya tuh yang oke gitu so sorry i don't can speak english sorry it's okay gitu jadi kayak sebenernya niatannya memang karena pengen aduh suka nih cewek cantik dari itali cewek cantik dari spanyol kadang langsung aja ngomong at best yes hernando at sergio ramos at atletico madrid at getape at Barcelona at messia it is commentator bola iya iya gitu jadi kayak dia yang penting dia ketawa aja bu kalo aku mah yang penting gimana ice breaking dulu ya sepertinya tertarik sama kamu untuk melanjutkan komunikasi ya bener kira dia mau gitu paling kata gini matahawal juga hey sorry i looking why you really nice your eyes gitu jadi dia oh iya you like ya gitu jadi dia suka gitu bu yang penting nyambung dulu ya iya nyambung aja dulu bu nanti mau bener atau engga memang saya kan gak pernah sekolah di luar negeri cita-cita iya cuma gak kesampean soalnya ada lumayan kan living cause nya bu oh eh cause ya iya living cause nya tinggi gitu jadi ya aku lebih memilih sekolah di teladan pertama kali aku SD itu SD teladan walau ya satu jadi aku bareng temen-temen aku yang maaf mungkin kasta sosialnya agak lumayan gitu loh bu SD itu kan emuridnya sedikit dan anak-anak pembesar semua yang ada di wilayah Cikarang itu aku ada di sekolah itu cuma mamaku disitu cuma nentengin baju sebenernya awal niatin sekolah disitu mah mamah dengan susah pahaya mah sekolahin aku di sekolahan mahal kayak begitu mah hebat mamah iya biar mamah bisa sambil jualan jadi sama orang-orangnya sambil nentengin sambil jualan ke ibu-ibu iya gapapa ma jadi ada taktiknya juga ada taktik ya mamah aku jadi kalo jualan dari orang-orang kaya kan sambil kami sekolah ayo ngaterin anak-anak sekolah istirahat ayo pilih tapi emang makumu si mama sampe beli rumah gara-gara itu gitu terus kemudian aku pesantren bu malah aku tiga tahun pesantren di pesantren asyafi'i ajatiwaringin punyanya kaya haji abdullah syafi'i itu kalo pesantren itu sekolah umum atau emang kamu abis sekolah umum sorenya pesantren lagi iya ada dua sekolah bu pagi aku sekolah umum SMP Islam tapi nanti sekolah siangnya namanya sanowiyah bu tapi kalo udah sore udah break magriban malemnya aku belajar kitab kuning macem-macem kaya tankul kauli matan julumiyah kalo kitab pikihnya atau usul pikihnya aku safinatun aja gitu terus belajar ngaji juga nahusorof gitu jadi tau bener-bener kol-kolahnya ini hukumnya apa idgombi guna ijhar ikhfa gitu-gitu sih ibu pantesan ya kamu pernah tuh di sebuah acara bilang sebuah jargon ya kamu bilang iya insyaallah ilmuma ada cuman gak pede sama ahlak doa gak pede sama ahlak nah coba dong contohin kalo nahusorof itu sebenernya kaya kalimat-kalimat kata-kata gitu loh bu kayak terus itu bagian kerangkaknya misalkan kalo kita ngaji ya ayyuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriban kita harokatin tuh bu ya ini hukumnya sadah ini fatah ini domah gitu alhamdulillah bukan tadi bu ilmuma ada bu cuma gak pede sama ahlak doa kadang-kadang ya pelan-pelan diperbaikimu suatu hari ya iya solawatan kalo setiap apa mau maghrib mau isyah gitu kayak salam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahabihi adma'ina diberkati is'alawatina ala adai fan sunnah saya bikinin kamu program data kamu disaat kau merayu disaat kamu ngodain ini yang ini nangis yang ini ini kita harus akuin ini seret tinggi banget disitu saya berjanji bu maaf saya udah berusaha untuk memperbaiki ahlak saya dan etika saya pelan-pelan apa kurangnya Allah udah kasih program pagi siang sore malem aku pengen jadi seorang komedian yang memang belajar membuat sebuah lucu tidak mengorbankan perasaan orang lain